Oke, in this occasion, we would like to review about reading materials. Let's get started. Oke, jadi dalam mengerjakan soal reading, sudah otomatis ada teks yang panjang. Namun kita jangan fokus membaca teksnya terlebih dahulu, karena it will take time ya, akan menghabiskan waktu yang banyak, jadi fokus saja langsung ke soalnya. Kita lihat soalnya. Soalnya yang pertama, what does the passage mainly discuss? Jadi yang ditanya adalah tentang ide pokok, mainly discuss, ataupun juga keyword yang lainnya adalah mean idea. Nah, kita lihat langsung pilihan jawaban yang pertama. How birds find and store food? Kita lihat apakah di kunci jawabannya, di teksnya membahas tentang ini. Kita baca teksnya. Nah, untuk tipsnya, jadi kalau mencari jawaban dari soal yang menanyakan tentang mean idea, kita fokus ke kalimat pertama. Kalau nggak ada di kalimat pertama, kita bisa beralih ke kalimat terakhir. Nah, kita baca dulu kalimat pertama. Birds that feed in flocks commonly retire together into roost. The reason for roosting communally are not always obvious, but there are some likely benefits. Nah, kita artikan ya. Jadi, burung-burung yang memberikan makanan, memberi makanan dalam kawanan, biasanya itu beristirahat bersama-sama di dalam sarang. The reason, alasan dari bersarang bersama-sama ini tidak selalu jelas, tetapi ada beberapa manfaat. Nah, jadi teks ini akan membahas tentang alasan dari burung, kawan-burung bersarang bersama, dan juga manfaatnya. Jadi, kita balik lagi ke soalnya. Yang membahas tentang how birds find and store food? Nggak ada ya, bahas tentang ini. Yang B, pilihan B, how birds maintain body heat in the winter? Ini sepertinya memang ada, tapi di bagian manfaat-manfaatnya. Nah, ini kan kita ke generalnya dulu ya. Kemudian yang C, why birds need to establish territory? Ini juga nggak ada dibahas. Kalau pilihan jawaban D, why some species of birds nest together? Nah, ini pilihan jawaban, ini adalah kunci jawabannya. Karena tadi, di teks membahas tentang alasan-alasan burung, kawanan burung bersarang bersama, dan juga manfaatnya. Jadi, langsung saja. Kunci jawabannya adalah yang D. Oke, next, kita lanjut ke soal berikutnya. The word conserve in line 3 is closest in meaning to. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti kita fokus ke line 3-nya aja ya, jangan lihat ke yang lain-lain. Dan juga, baca kalimat sebelum dan setelah kata yang ingin kita cari artinya. Kita fokus ke line 3, kita lihat di sini. Ya, ini dia. It is important for birds to keep warm at night and conserve freshest food reserves. Nah, kira-kira, kalau diartikan, penting, sangat penting bagi kawanan, bagi burung-burung untuk menjaga, untuk membuat dirinya hangat pada malam hari, and blank, 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 precious food reserve. Persediaan makanan yang berharga. Seperti itu, kira-kira apa ya jawabannya ya? Kita lihat pilihan pertama, retain. Nah, retain ini, kalau diartikan, kalau kita tebak-tebak, artinya itu mirip dengan keep, menjaga. Kalau watch, menonton, gak nyambung ya. Locate, menempatkan, juga tidak. Share, membagikan, juga tidak. Kalau conserve itu lebih ke menjaga gitu. Mereka menjaga supaya makanannya itu, persediaan makanan tetap ada. Jadi, kunci jawabannya adalah yang A, retain. Oke, next. Soal berikutnya. Nah, ini. Tarmigan keep warm in the winter by... Nah, kita cari di teksnya yang membahas. Ada kata Tarmigan. Jadi, ini soalnya. Tarmigan itu menjaga agar suhu tubuh tetap hangat ketika di musim dingin. Dengan cara apa gitu. Pilihan jawaban E adalah... Huddling together on the ground with other birds. Berkumpul bersama kawanan burung. Kumpul bersama di tanah gitu. Bersama burung-burung lainnya. Apakah itu? Kita lihat. Kita cari kata kuncinya di teks. Yaitu Tarmigan. Ya, kita lihat aja di teks ini ya. Nah, ini dia. Tarmigan burung into snowbanks. Nah, itu. Intinya harus ada keywordnya ada snowbanks ya. And burung. Kayak... Digging gitu. Menggali. Menggali. Jadi, Tarmigan itu memasukkan, menggali salju gitu. Jadi, dia memasukkan badannya ke dalam salju. Jadi, itu ya. Kita lihat api yang... Pilihan yang berkaitan dengan ini. Jadi, fokusnya itu ya. Nah, berarti pilihan A bukan. Pilihan B. Building nest in trees. Juga enggak. Yang C. Burung into dense patches of vegetation. Memang ada kata burung-nya. Tapi, enggak ada patches of vegetation kan. Nah, yang D. Digging tunnels into the snow. Nah, ini ada kata snow-nya. Dan juga digging itu. Sinonimnya sama dengan burung. Nah, saya lupa kasih tahu. Kalau misalkan kunci jawaban dengan teks itu biasanya diberi sinonimnya gitu. Enggak sama blek sama. Tapi, sinonimnya biasanya. Yang diberikan di teksnya word-nya. Pokep yang ini. Yang di pilihan jawaban itu sinonim gitu. Jadi, kita harus tahu ya. Dan menebak-nebak. So, kunci jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, selanjutnya. Soal selanjutnya. The word magnified in line 6. Is closest in meaning to. Kita fokus ke magnified. Dan kita lihat dulu ya. Kunci jawabannya adalah Cause, Modified, Intensified, and Combined. Kira-kira yang mana. Kita lihat teksnya terlebih dahulu. Ya. Magnified in line A. K. Karena ya. 5, 6, 7, 8. Oh, I'm sorry. Maksudnya in line. 6, ya. Sorry. In line 6. Kita lihat ini. But, the effect of sheltering is magnified by several birds holding together in the roost. Nah. Jadi, kira-kira apa ya itu? Magnified gitu ya. Kalau kita kayak menebak-nebak, kalimat ini berarti akan tetapi efek dari melindungi, berkumpul bersama itu magnified. Magnified. Kayak dibesar-besarkan gitu. By several birds huddling together. To become greater gitu ya. To make something look larger gitu ya. By several birds huddling together. Dengan beberapa burung-burung yang berkumpul bersama di dalam sarang. Nah, kira-kira apa ya kunci jawabannya? Magnified ini ya. To make something larger gitu. Cause, menyebabkan. Bukan. Modified. Memodifikasi juga bukan. Yang C. Intensify. Ya, intensify itu juga hampir sama. To make something become greater or larger. And D. Combine juga bukan. Berarti sudah ketemu. jawabannya adalah yang C. Oke. Oke. Yang C ya. Magnified itu closest in meaning to intensify. Oke. Selanjutnya. The author mentions kinglets in line 9 as an example of birds that blank blank blank. Nah, jadi kita fokus langsung in line 9 gitu ya. Ini. Oh iya, ini langsung ada. Two kinglets huddling together were fine to reduce their headlesses by a quarter and three together set a third of their head. Nah, jadi kinglets. Kinglets ini adalah salah satu jenis burung ya. Karena ini kan membahas tentang burung. Dua jenis burung ini berkumpul bersama. Itu untuk apa? Jadi mereka itu untuk menjaga supaya suhu tubuh mereka tetap hangat gitu kan. Hid gitu. Ada kunta kuncinya gitu. Nah, kira-kira kunci jawabannya yang E. Apakah yang E? Protect themselves by nesting in holes. Nggak ada bahas itu. Yang B. Nest with other species of birds. Ya, ini membahas tentang nest tapi ini terlalu general ya. Mereka bersama-bersama itu untuk apa? Seperti itu. Nah, yang C. Nest together for one. Iya. Ini kunci jawabannya karena disini ada membahas tentang hit gitu ya. Jadi, kunci jawabannya adalah yang C. Oke. Good. Oke. Kalau sudah ketemu jawabannya nggak usah lagi fokus ke pilihan jawaban selanjutnya karena akan menghabiskan waktu. Oke. Soal selanjutnya. The word forage in line 12 is closest in meaning to Oke. Kita fokus in line 12 ya. Line 12. Kita lihat in line 12. Sorry. I'm sorry. Oke. Line 12. Oke ini. 15, 14, 14, 13, 12. Oke. During the day, farty supper will have sprayed to porridge over a very large area. Oke. Jadi. Jadi. kita fokus ke line 12. During the day, farty supper will have sprayed out to porridge over a very large area. Jadi. Maksudnya ketika pada siang hari gitu sebagian kawanan burung akan menyebar untuk mencari makanan to porridge over a very large area. Jadi untuk mencari makanan ke area yang lebih luas. Nah jadi forage itu sama kayak mencari makanan ya. Kalau fly, kunci jawabannya fly bukan. Assemble, berkumpul juga bukan. Feed. Ya. Feed itu kan mencari makan. Seperti itu. Jadi. Kunci jawabannya adalah yang C. Kita memberi makan sampai sama juga dengan mencari makanan. Gitu. Oke. Soal selanjutnya. soal selanjutnya. Kita lihat. Oke. Which of the following statement about lesser and common castrol is true? Ini ada di text tentang common and lesser and common castrol. Jadi keywordnya lesser and common castrol. Bila jawabannya A. The lesser castrol and the common castrol have similar diet. membahas tentang diet. Apakah itu? Yang B. The lesser castrol pit sociably but the common castrol doesn't. Nah. Kalau yang lesser castrol itu mencari makanan itu secara sosial bersama-sama. Tapi kalau common castrol itu tidak. Apakah itu? Kita lihat dulu ya. Ya. Ini. Di line 19. The common castrol roast and hunt alone. Nah. Ini. Dia bilang kalau common castrol itu alone. But the lesser castrol roast and hunt in plox. Nah. Tapi yang lesser castrolnya itu bersarang dan berburu mencari makanan di dalam kawanan. Berarti ini sudah ada ya. Sudah jelas jawabannya yang B. Karena tadi katanya lesser castrol itu sociably bersama-sama. Ini kan kuncinya tadi. Jadi plox dan yang ini alone. Kalau yang common itu alone. Berarti B. Oke. Kunci jawabannya adalah yang B. Oke. Berarti gak usah lagi fokus ke yang C dan D. Oke. Soal selanjutnya. The word counteracted in line 24 is closest in meaning to. Nah. Kita fokus ke line 24. Ini. But this increased protection is partially counteracted by the fact that mass roots attract predators and are especially vulnerable if they are not on the ground. Jadi dengan peningkatan proteksi perlindungan itu ditingkatkan tapi sebagian itu terhalangi dengan fakta kalau kawanan burung yang bersama-sama bersarung bersama itu menarik perhatian predators berarti counteract kalau kita sudah sering dengar counteract itu kan kayak menghalangi counteract jadi kira-kira pilihan jawabannya yang berkaitan dengan menghalangi kalau suggested pilihan jawaban A bukan negative nah ini juga ini masuk sepertinya kalau measure juga bukan shielded melindungi juga bukan berarti pilihan yang paling tepat adalah yang B negative oke sudah dapat jawabannya oke soal selanjutnya which of the following isn't mentioned in the passage as an advantage derived by birds that huddled together while sleeping nah ini dari pernyataan di bawah-bawah ini yang mana yang tidak dimention tidak disebut di dalam teks sebagai manfaat yang didapat oleh burung-burung ketika mereka bersarang bersama-sama yang bukan manfaatnya yang mana yang A some members of the block warn others impending danger ini kita lihat di teksnya the second possible benefit of communal risk is that they act as information censured oke berarti kan informasi apa pusat informasi yang ini kan sudah di jas disini untuk mengingatkan kalau misalkan ada predator berarti jawaban A ada dimention tapi memang tidak langsung sama kalau yang B staying together provides a greater amount of heat for the whole block karena dari tadi kita membahas alasan kawanan burung ini untuk bersama-sama itu kan supaya bisa salah satunya menjaga agar suhu tubuh mereka tetap hangat kemudian yang C some birds in the block function as information center for others who are looking for food nah ini juga ada ini tadi information center kemudian yang D pilihan jawaban yang D eh sorry pilihan jawaban yang D itu several members of the block care for the young gak ada ya gak ada disebutin tentang several members of the block care for the young di text ini dari tadi kita baca sekilas-sekilas gak ada membahas tentang itu berarti yang tidak dimension adalah yang D oke nah soal selanjutnya which of the following is a disadvantage of communal roots that is mentioned in the passage nah yang yang which of the following disadvantage apa disadvantage kalau tadi kan advantage-nya yang ini yang disadvantage tapi yang dimension ya yang tadi tidak dimension yang sekarang yang dimension kira-kira yang mana yang dimension oke this is easily sprayed among the birds apakah tadi dibahas tentang this is easily sprayed among the birds sepertinya gak ada ya kemudian groups are more attractive to predators than individual birds are ya ini kalau ini ya bener kalau ini memang dibahas tadi nih but this increase protection is partially counteracted by the fact that mass roots attract predators jadi sudah jelas kunci jawabannya adalah ada di pilihan jawaban B oke and selanjutnya the word day in line 24 refers to jadi kita fokus ini day masih di kalimat yang tadi but this increase protection is partially counteracted by the fact that mass roots attract predators and are especially vulnerable if they are on the ground jadi day ini refers to apa mengacu ke apa nah kalau kita artikan apa kenaikan dari proteksi tadi kan terhalangi dengan fakta bahwa mass roots itu attract predators and are especially vulnerable if they berarti kan day ini mengacu kepada mass roots oke sudah dapat kita jawabannya adalah yang B oke that's all about the review if you have any question you can ask in comment hopefully you understand about this session thank you thank you